Bakalan jadi kesayangan keluarga deh Nah Mamis, kalau biasanya Mamis di rumah masak ikan kembung itu cuma digoreng aja Nah sekarang saya mau bikin ikan kembung pakai kuah merah Pertama ini saya siapin ikan kembung yang sudah dibersihkan Sebelum kita goreng, kita taburi dulu dengan garam Nah ini kita taburi dengan garam Kemudian kita taburi lada atau merica Kita balik Jadi seluruh bagian ikannya itu harus kena taburan garam dan merica ya Ini langsung aja ya Mamis, kita goreng Kita goreng ikan kembungnya Nah Ini kita diemin aja dulu ya Nggak usah di otak atik Karena takutnya kalau di otak atik dia ancur ikannya Kita siram-siram bagian atasnya dengan minyak panas Nah Mamis, ini ikan kembungnya yang ini udah mateng Kita angkat Kita tiriskan aja Kemudian kita lanjut lagi Goreng lagi Mamis Nah ini kita siram dengan minyak panas Nah Mamis, ini kita angkat lagi Nah ini sudah mateng ya Mamis ya Nah proses selanjutnya Kita mau bikin kuah merahnya ya Mamis ya Pertama kita tuang dulu minyak ya Kemudian kita lanjut Tumis campuran dari bawang merah dan bawang putihnya ya Mamis Ini kita tumis Sampai harum ya Nah ini Sudah mulai berubah warna Sudah mulai layu Oke sekarang kita masukin cabainya Ini ada cabai merah Yang sudah ditumbuh kasar Sekarang kita tuang air ya Mamis Nah Airnya kita tuang Kemudian kita masukkan Aromatiknya Ini ada lengkuas Lengkuasnya kita masukin Kemudian ada daun salam Terus ada daun jeruk Daun jeruknya saya masukin dua aja Kita masak sampai mendidih Nanti kalau udah mendidih Tinggal kita kecilkan aja apinya Sekarang kita Masukkan ketumbar bubuk 3 per 4 sendok makan cukup Kemudian tomatnya juga kita masukin ya Mamis Jangan lupa Cabai rawitnya dimasukin Siapa tau Mamis di rumah Seneng rasa pedas Jadi nanti tinggal dihancurin aja Cabai rawitnya Sekarang kita tuang santannya Sambil diaduk ya Mamis Biar gak pecah Oke sekarang kita seasoning ya Mamis Kita kasih kaldu jamur Kemudian kita kasih garam Kita kasih gula juga Terakhir kita kasih lada Kita aduk rata Tuh Ini wangi banget loh Mamis Beneran wangi banget Kebayangnya nanti gurihnya ikan kembung disiram Pake kuah merah ini Enak banget Kita plating nih Mamis Pertama kita tuang aja dulu Ikan kembung gorengnya Nah Wah kita siram Kuahnya Mamis Ini dia Mamis Ikan kembung kuah merah Pedasnya bikin sumringah It's so easy Gimana Mamis? Bikinnya it's so easy banget kan? Mamis gak perlu khawatir kalau kidos gak suka pedas tinggal dikurangin aja cabainya atau di skip aja. Bisa juga disesuaikan dengan keinginan kidos ataupun dedis. Jadi tetep bisa nikmatin kemewahan ikan kembung kuah merahnya. Ini enak banget Mamis. Ikan kembungnya itu ya dagingnya itu lembut banget. Ditambah dengan gurih dari kuah merahnya. Rasanya juga kuah merahnya pedasnya itu pas banget. Pokoknya ini enak banget dan rugi banget kalau misalnya Mamis gak ricook ini di rumah. Halo Mamis! Hai Mamis! Nah, tau gak kira-kira ini? Ini ikan kembung kuah merah. Udah pernah nyobain belum kayak gini? Belum pernah ya? Biasanya ini kembung cuma digoreng gitu-gitu aja ya. Ini enak banget. Mesti nyobain. Oke Mamis, saya mau langsung aja icip-icip. Kita langsung aja yuk. Mamis, kita mau icip-icip. Selamat makan. Bismillahirrohmanirrohim. Yes, terbukti no gaga Mamis. Besti aku aja nih sampe suka banget sama ikan kembung kuah merah ini. Gimana gak suka coba? Enaknya tuh emang gak ada lawan. Kelembutan daging ikan kembungnya bersatu padu dengan kuah merahnya. No tipu-tipu Mamis! Masakan rumahan banget ya. Ingrediense-nya tuh simpel banget. Cuma bawang merah, bawang putih, sama cabai merah. Ditumis. Terus dikasih santan, dikasih air, sama dikasih ada aromatiknya. Ada lupuas, daun salam, dan daun jeruk. Jadi gampang banget ya? Gampang banget. Yuh ah Mamis, langsung re-cook ini aja di rumah sekarang juga. Masak-masak, it's so easy.